Hai kali ini kita akan belajar bersama untuk service lampu LED ini kebetulan saya punya merek Hanok dan ini ada beberapa yang mati semoga dengan video ini nanti teman-teman bisa minimal tahu cara servisnya syukur-syukur teman-teman bisa mempraktekannya ini akan saya tes dulu kita akan coba service yang ini Hai yang 12w cara membukanya kita putus dulu untuk segelnya yang ini lihatlah seperti ini ini teman-teman bisa langsung membukanya ataupun kalau susah teman-teman bisa gunakan ujung pisau ataupun obeng yang luncing kemudian diselipkan di sini kita akan coba buka dulu caranya seperti ini seperti ini Hai dalamnya seperti ini ini adalah lampu sementara untuk rangkaiannya ada di baliknya ini disini teman-teman lihat ini ada kutub positif dan negatif untuk lampu LED nya jadi kita akan coba dulu apakah pada pin positif ini keluar tegangan atau tidak caranya seperti ini kita pasang dulu untuk fitting coloknya kemudian kita colok ke listrik seperti ini kemudian kita tes pakai multitester untuk selektor di DC volt 250 karena ini keluarnya adalah dari switching atau dari frekuensi tinggi maka kita berjaga-jaga pada volt yang lebih tinggi kita akan tes disini positif dan ini adalah negatifnya jarum tidak bergerak artinya tidak ada tegangan yang masuk ke lampu LED jadi kemungkinan ini yang rusak adalah bagian driver atau mesin yang di dalamnya kita akan lepas untuk lampu LED nya cara membuka untuk lampu LED nya kita kita tinggal masukkan disini pakai obeng atau sini juga bisa congkel seperti ini dia akan lepas dan kita akan angkat pelan-pelan dalamnya adalah seperti ini kemudian untuk driver atau rangkaiannya adalah seperti ini kita akan lepas Hai tutupnya ini dan bagian yang sini untuk melepas pin bagian atas sini kita gunakan pisau ataupun obeng yang tipis caranya seperti ini tutupnya adalah seperti ini ini adalah kabel yang menuju ke drivernya kemudian untuk melepas ini kita gunakan kunci pipa ataupun alat lain ragum juga bisa caranya tinggal kita masukkan seperti ini setelah itu kita putar ke kiri jadinya seperti ini jadi ini yang ke atas sini kemudian kabel yang ini yang tersambung ke samping setelah seperti ini kita bisa cabut untuk drivernya biasanya yang sering rusak adalah air fuse nya ini ini ukurannya antara 1 Ohm sampai 10 Ohm jadi kalau teman-teman mempunyai resistor 1 sampai 10 Ohm bisa dipakai sebagai air fuse atau secaringnya kita akan tes dulu pin dari listrik mau masuk ke rangkaian jadi pinnya ini sama ini untuk cara ngetesnya selektor pada multitester kita rubah ke home dulu kemudian kita tes apakah probnya jalan seperti ini setelah itu kita tes pada bagian yang akan kita tes tadi jadi dari sini ke sini ini tidak terhubung jadi RC keringnya atau air fuse nya memang putus kita akan cabut dan ganti jadi ini telah saya lepas komponen yang tadinya adalah ini akan saya ganti dengan yang ini ukurannya 10 Ohm kita akan pasang kita akan potong sisa bagi resistornya kemudian kita akan pasang kembali ke sini caranya tinggal kita masukkan itu ada tempatnya tempat masuk bagian PCB nya seperti ini seperti ini dan untuk yang dua kabel ini pastikan yang satu ini masuk ke lubang tengah dan yang samping ini nanti menempel ke bodi sampingnya caranya kita tekuk dulu yang samping seperti ini kemudian yang tengah kita masukkan seperti itu kita tinggal tekan dan kita pasang lagi tutupnya kita tekuk dulu yang tengah ini nah itu kita tutup seperti ini ini bisa kita tes untuk bagian positif ini yang paling pinggir ini adalah positif elko jadi untuk bagian positifnya adalah yang sini yang ini negatif kita akan pasang untuk peting coloknya kita akan pasang ke listrik kemudian untuk multitester nya kita set di 250 dc dan kita akan tes ini bagian positif dan ini negatif ada tegangannya jadi kemungkinan seperti ini kita telah berhasil untuk memasang resistor atau membenarkan lampu led ini kita akan pasang lampunya di lampu ini juga ada bagian positif dan negatif ini tidak boleh terbalik jadi yang positif sebelah sini kita masukkan seperti ini ini positif ini negatif kita akan colok apakah menyala menyala jadi kita telah berhasil untuk menservis lampu ini setelah seperti ini kita tinggal tutup saja pakai tutup yang pertama kita tekan dulu untuk merapatkan dan kita tutup kita samakan posisi tadinya hasilnya adalah seperti ini dan kita telah berhasil menservis lampunya sepertinya sekian dulu teman semoga sedikit waktu yang tersita ini ada manfaatnya dan jangan lupa bagikan ilmu kepada rekan dan teman agar lebih banyak lagi yang bisa karena seperti moto kita tidak harus kaya untuk bisa terima kasih telah menonton dan salam selamat menikmati